Dede Korbuzer alami halusinasi saat demam tinggi, gue liat sesuatu yang gak ingin gue liat. Dapur berita artis terkini Dede Korbuzer kembali menceritakan pengalamannya kalah terpepar COVID-19. Kepada Luna Maya, dia mengaku sempat mengalami demam tinggi hingga 41 derajat Celcius yang membuatnya berhalusinasi. Wah, sudah halusinasi gue, dunia muter, tembok tuh muter, goyang, terus gue liat sesuatu yang gak ingin gue liat. Kata Dede Korbuzer seperti dikutip dari kanal Youtube Luna Maya pada Sabtu 4 September 2021. Misalnya gue duduk di sini, mata gue bisa liat sesuatu tapi gue seperti sudah di ruangan lain. Karena saking panasnya, otak gue gak bekerja, imbunya. Mengetahui demam yang begitu tinggi, dokter pun segera memberinya suntik paracetamol dengan dosis tinggi agar panas demamnya cepat turun. Melewati masa tersebut, Dede mengaku tegang lantaran dia khawatir tak bisa keluar dari masa kritisnya. Nah, yang deg-degan adalah di hari ketiga. Karena kalau paracetamolnya habis dan naik lagi panasnya, artinya kritisnya belum berhenti. Di depan kamar gue tuh ada orang yang kritis 2 bulan. Jelasnya, mengetahui hal tersebut dari punca emas akan suhu tubuhnya. Setiap jam dia bolak-balik mengecek suhu tubuhnya. Jadi, begitu gue 3 hari itu, gue ngeliatin jam karena gue tahu efek paracetamolnya habis jam 6. Jam 7 panas enggak? Jam 8 panas enggak? Gue liat jam? Gue cek. Sampai pagi gue gak tidur, cuma ngeliatin panas sambungnya. Hingga pagi pun datang, akhirnya dokter memeriksa suhu tubuh dan keadaan Dede dan menyatakan bahwa Dede sudah melewati masa kritisnya. Setelah mengetahui kabar tersebut, dia benar-benar merasa lega. Salon saling-pandes, dia benar-benar merasa lega. Terima kasih telah menonton!